Dinas Pendidikan Tabalong resmi merilis data 5 siswa peraih nilai ujian nasional tertinggi tingkat sekolah menengah pertama Kamis 5 Juni lalu. 5 siswa tersebut ialah Tri Yulia, siswi SMP plus murug budak dengan total nilai 350,5. Anissa Damayanti, siswi SMP plus murug budak dengan total nilai 349,5. Anggi Dwi Anggeraini, siswi SMP plus murug budak dengan total nilai 342,5. Destin Alfa, Naila, siswi SMP Asbunallah dengan total nilai 340, serta Muhammad Maulana, siswi SMP plus murug budak dengan total nilai 339. Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Tabalongsu timbul mengatakan seluruh siswa yang masuk dalam lima besar tersebut berasal dari Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional berbasis komputer. Dan yang lebih istimewa ini dari sekolah-sekolah yang menyelenggarakan UNBK. Jadi ternyata anak kita ini tidak nervous terhadap UNBK ya teman-teman. Ternyata biar UNBK toh prestasi tidak ada menurun dan bahkan sepertinya kita masih bertahan karena di banyak kabupaten lain hasil nilai UN rata-rata turunnya jauh. Nah di tempat kita hanya 0,0 sekian jadi alhamdulillah dan bahkan tahun ini kita secara provinsi untuk Kabupaten Tabalong berada di urutan keempat. Sutimpul menambahkan kelima siswa tersebut nantinya akan mendapatkan reward dari pemerintah daerah berupa uang pembinaan dengan total uang sebesar 15 juta rupiah. Besaran yang dibagikan yaitu senilai 5 juta rupiah tertinggi pertama, selanjutnya 4 juta rupiah, 3 juta rupiah, 2 juta rupiah dan 1 juta rupiah bagi tertinggi kelima.